Selamat berjumpa kembali di acara Sehidup Semusik volume 8 yang dipersembahkan oleh POP hari ini. Kali ini spesial bekerjasama dengan Synchronize Festival. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Di sebelah saya udah ada Pak David, program director Synchronize Festival. Salah. Eh, salah. Program director itu Pak Rizky atau Kiki Al Yucub. Oke. Saya kerja aja. Parah di ininya program director. Bose lah. Saya Edi Lahmadi, ketua PSSI. Jadi apa? Gue baru bilang ini. Aduh, oke nih. Udah Hamin tuju ya? Kurang lebih. Kurang lebih Hamin tuju. Menuju Synchronize Festival tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober besok. Persiapan apa yang udah di, sejauh ini udah apa? Apa aja nih persiapan yang udah dilakukan? Persiapan yang udah kita lakukan, kemarin kita baru selesai press conference. Press con. Di Kemang, di Queen's Head. Lalu per hari ini tim operational semua sudah menuju ke venue. Mereka sedang marking. Karena nanti jam kosong-kosong, tengah malam nanti semua vendor akan meloading semua pasukannya. Oke. Mulai dari reaging, lighting, sound system dan semua segala macam. Jadi nanti malam akan terjadi sebuah pembangunan infrastruktur sampai menuju H-2 batasnya. Karena H-2 kami akan GR, H-1 sudah menerima teman-teman band yang akan checks on atau punya kebutuhan untuk memantapkan tahap pertunjukan mereka nanti di sana. Oke, ngomongin band nih. Ada peningkatan ya antara 2017 kemarin sama yang sekarang. Kabarnya ada 118 total band. Dari yang 2017 ada... 106-107 lah kira-kira peningkatannya. Dan yang terbaru lagi juga peningkatan ada di panggung ya. Panggung sekarang ada... Panggung kita totalnya tahun ini ada 6. Setengah lusin. Setengah lusin, betul. Menarik, menarik. Namanya panggung terbaru XYZ. XYZ. Iya, artinya. Artinya sebetulnya simple banget. Jadi karena si panggung ini tuh kita siapkan untuk mengakomodir teman-teman dari seniman atau teman-teman yang berbasis elektronik. Live PA, DJ, yang bergumungan dengan musik-musik seperti itu karena... Ya saya apa tiba ya? Iya. Cocok sih. Mas Dipang ya. Saya EDM. EDM. Indonesia Death Metal. Hahaha. Jadi itu emang disiapkan untuk wilayah musik yang berhubungan dengan elektronik karena penyelenggaran tahun pertama-tahun kedua kita belum sempat menghadirkan teman-teman dari wilayah elektronik musik. Nah tahun ketiga ini kita sudah komit untuk menghadirkan mereka supaya sinkronize sebagai komitmen yang lebih lengkap lagi kepada teman-teman komunitas ataupun pecinta musik Indonesia. Itu emang dibagi per panggung? Untuk panggung ini khusus? Enggak. Tidak. Jadi rundown di kami panggung 1-5 itu semua tidak beraturan. Jadi misalnya abis mengalik abis itu bisa main reggae. Disana abis main rock bisa main jazz. Cuma kalau panggung si XYZ ini kita fokuskan memang untuk elektronik biar ya memang jadi area yang khusus aja gitu. Secara teknisnya mungkin bahaya. Secara teknis juga akan, mekanisme mereka kan beda. Iya. Itu bisa berbarangan ya. Misalnya, down for life di 1-A, di panggung A, disatu lagi si EDM. Hampir secara rundown semua berjalan berbarangan. Jedahnya hanya pada saat satu band ke 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 satu band itu 30 menit. Oke. Persiapan. Oke. Oke. Wah lumayan. Pak saya penasaran nih pengen tanya. Ini kilas balik ya kilas balik? Iya. 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 Kapan sih tempatnya Pak David menggagas pengen bikin festival yang gede, kontennya lokal semua? Itu kapan Pak? Dan ya itu latar belakangnya apa sih sebenernya yang membuat Pak David membuat festival sebesar ini sampe udah 3 tahun? Oke. Sebetulnya Synchronous itu kan berangkat tahun 2001 dari awalnya sebagai rev party. Malah justru real party ya? 2001 loh itu. Masih barang masih bagus. Bagus banget. Jadi si DJ apa plat-platnya ya? Belum-belum si DJ. Oh belum si DJ. Masih plat ya? Masih barang masih bagus. Iya. Sugap, promenya segap. Jadi masih semua masih build up. Ya jadi kan kalo bicara dalam konteksnya pasti berhubungan dengan kehidupan dan karir saya sendiri. Iya. Di tahun 2000 saya memutuskan stop untuk sebagai seorang DJ. Dan memang di era itu bicara event atau hype-nya itu memang rave kan? Atau kita bicara dance music lah gitu. Ya scene-scene musik untuk sebagai pergerakannya juga ada. Tapi bener-bener sporadis. Tapi waktu itu di era itu memang dance music atau electronic music itu yang paling hip lah gitu. Apalagi dengan tadi Mas Haji bilang masih build up dan masih enak ya. Jadi ya semuanya berkembang di situ lah.